Halo semuanya, balik lagi bersama gue Rian C, Silverman, terus berjalan jadi Epicman teman-teman ya Jadi video kali ini gue mau kasih tau buat kalian semua guys ya Bahwa ya kalian cek di deskripsi, disitu ada aplikasi mumpung masih ada eventnya 2 hari lagi guys ya Event 500 ribu guys ya Kalian bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi dan nanti otomatis download gratis semuanya Tinggal daftar, nanti kalian bisa cairin ke dana info gopay, kan lumayan guys ya 500k kalian bisa ya buat top up, top up, nambahin top up point oke Nah buat teman-teman semua ya, kalian jangan lupa ikutan juga giveaway yang akun GG itu Yang ada Epic, Big Time nya Beckham, macem-macem, Epic nya GG GG Kalian langsung aja cek di deskripsi, link video giveaway nya udah ada, gue taro oke Nah sekarang kita akan bahas gimana tutorial untuk bikin background viral itu ya Yang di DM Instagram gue banyak ya, bukan 1-2 orang guys ya, 5 lebih ada kali Padahal ngirim, bang gimana caranya bikin background kayak gini Bang ini gimana tutorialnya, boleh dong ada salah satu orang yang minta tutor untuk bikin kayak gitu Sebenernya bisa langsung dari HP, sebenernya kalau kalian mau dari PC Itu kalau kalian ngerti ya guys ya, itu bisa lebih cepet ya, kalau kalian ngerti gitu Tapi kalau dari HP kan kita tinggal rebahan dan lain-lainnya bisa lah Jadi gue langsung aja tutorialnya dari HP ya guys Pertama, kalian itu butuh 3 aplikasi ya, semuanya downloadnya di Playstore Tinggal download aja Pertama itu ada Thumbnail Maker yang gue puter-puter ini ya guys ya Kemudian ada EF Hub 23 yang selalu kita pake guys ya, tiap hari Kamis, tiap hari Senin ya kan Buat racikan oke Kemudian satu lagi ada Photo Room, namanya ini Photo Room ya Tuh kayak gitu logonya ya Nah pertama, hal yang harus kalian lakukan disini gue bakal ngasih tau dulu Untuk gambar salah satu contoh screenshot-an squad yang bakal gue edit Oke guys, ini salah satu contoh screenshot-an squad yang bakal gue edit ya Yang squad ini aja guys ya Mungkin gue gak semua badan orangnya gitu Atau pemain ini, gak semuanya Gue cuma ngasih beberapa mungkin 2-3 lah ya guys ya Nanti kalian tinggal ngelanjutin sendiri Sebenernya udah gampang lah, udah paham Asal kalian udah tau gimana yang pertama, kedua gitu ya Oke, jadi pertama disini contoh gue bakal edit squad ini ya Biar kayak background-background viral itu langsung dari HP kalian Oke, hal pertama yang harus kalian lakuin adalah Kalian buka dulu EF-nya Kita pertama, pemain yang bakal gue tambahin badannya ini adalah Neymar Kita langsung cari Neymar ya, Neymar yang Iconic Moment Oke, di EF Hub ini gue udah nemu ya Neymar ya Kita udah tinggal pencarian, klik aja tulisnya Neymar Nah, kita pilih Iconic Moment sesuai yang squad tadi Kalau kalian mau Neymar yang pack juga bisa Tadi kan yang Iconic ya Oke, disini nah ini adalah Neymar yang Iconic Moment teman-teman ya Kalian bisa lihat ya disini kita pilihnya yang Neymar Iconic Moment sesuai yang ada di squad foto tadi Nah, abis itu klik gambar Neymar-nya Kemudian kalian klik edit Ya, klik edit Nah, disini yang checklist itu Yang nama secara keseluruhan posisi kita hapus centangnya dihapus Oke, kebawahin disitu ada logo ukuran kita nolin logo ukurannya kita habisin Nah, udah hilang logonya Tadi pemain sekarang kalian klik latar ya Latar disini Kalian klik apa? Apa, hilangin checklist di gambar latar depan nih Ceklisnya hilangin ya Tuh, ya udah kayak gini Kemudian kalian tinggal ke bagian pemain lagi Neymar-nya kita ukurannya kurangin dulu Nah, seginilah ya Neymar-nya guys ya Seginilah ya Kita pindahin Jangan di deket-deket bintang Tapi disinilah Pokoknya jauhin bintang kalian misalnya gede-gedein sendiri itu ya Ukurannya naikin lagi Ya, seginilah guys ya Oke, kalau udah kayak gini Udah hilang logonya Udah hilang ratingnya Udah hilang namanya Dan lain-lain Cisa bintang doang tuh Kalian klik kembali Kemudian kalian klik menyimpan Nah, ini udah tulisan save Ini berarti udah kesimpan di galeri kalian Oke Yang kedua Kalian tinggal buka thumbnail maker Kalian change background colornya Kalian klik Jadikan hitam semua aja Abis itu kalian ke bagian menu foto yang ada di tengah tuh Yang gambar kamera Kemudian pilih Crop and act picture Sekali lagi Crop and act picture yang bawah kanan tuh Pilih yang sebelah kanan Oke Kalian langsung masukin atau input Foto background squad yang tadi Oke Kalian klik Pilih dari galeri ya Nah, udah kayak gini Kalian tinggal posisikan aja Sesuai disinilah contohnya Kita langsung potong aja Nah, ini udah kayak gini Kalian bisa gedein kecil Gedein kecil Seginilah ya guys ya Ukurannya ya Seginilah Sebenernya bebas lah Seginilah guys ya Oke Nah, udah kayak gini Tadi kan kita udah menyimpan Gambar cinema tadi guys ya Di galeri Ya Gambar yang dari EF Hub itu Nah, sekarang Tugas kita buka dulu Si foto room Aplikasi foto room Ya, untuk menghilangkan background Yang Neymar tadi Ya, biar jadi transparan Kita buka aplikasi foto room dulu Nah, gue udah di foto room Kalian klik aja Plus start from photo Tuh ya Start from photo Kalian klik start from fotonya Kemudian pilih yang Neymar tadi Yang foto yang kita simpen Dari EF Hub Yang udah hilang nama Udah hilang logo Team Udah hilang Yang hilang tadi Yang udah kita hilangin Kalian klik start from photo Nah, ini Neymar nya lagi di scan Ini kan gambar nih Yang kita simpen dari EF tadi kan EF Hub Nah, sekarang udah hilang kan Nah, cuma disini Kalian pas di bagian menu klasik Kalian pilih transparent Tuh ada kan Ada white, ada black Ada transparent Kalian pilihnya transparent Tuh ya Transparent Kalian klik transparent nya Oke Nah, lagi di scan Oke, ini udah transparent Nah, setelah kayak gini Kalian klik Yang pojok Menu pojok kanan tuh Klik menu pojok kanan nih ya guys ya Yang atas menu pojok kanan Yang samping gambar mata Klik Nah, udah kayak gini Maybe later Oke Kemudian kalian save to gallery Sert Dah, udah checklist gitu Gambarnya sudah ter-save di gallery kalian Nah, sekarang kalian balik ke thumbnail maker nya Oke, ini udah di thumbnail maker Kalian langsung ke bagian crop and act picture Kemudian tambahin Foto Neymar Yang ada di folder gallery kalian Biasanya namanya itu Folder photo room Buka gallery Nanti ada folder photo room Nah, nanti ada Neymar Yang belakangnya udah transparan gitu Yang belakangnya udah kosong Kita langsung isi ya Crop and act picture Pilih gallery Nah, ini adalah Apa namanya Yang udah dari photo room tadi Yang belakangnya udah kosong Ini kita pasin Neymar nya Untuk logonya Kita gak usah bawa Tapi segini aja lah ya Udah cukup lah guys ya Kita klik potong Oke Klik potong Nah, kalian udah bisa lihat Neymar nya disini Sudah tidak ada background nya guys Kalian bisa kecilin disini Pasin aja Pasin sama Pasin sama Yang ada di Disini guys ya Kalian bisa Nah, ini kalian lurus Ini bisa diputer-puter Neymar ya guys Kalian tinggal puter-puter Pasin Ukurannya samain kayak kart nya Sama yang kartu Segede gini palaknya ya Nah, segede gini lah ya Kalian pasin disini Kemudian kalau masih terlalu besar Kalian kecilin disini Klik yang hitam itu guys ya Hitam kotak gitu Semana ya Segini lah ya Kurang kekecilan Segedein lagi Nah, segini lah Dah Ya Segini lah ya Neymar nya ya Oke Segini Segini lah ya Oke Neymar nya udah jadi Tapi fotonya si Kartunya si Ronaldinho Ketiban bang Kemudian tuh yang LB juga ketiban Gimana cara nanganinnya Gampang guys ya Pertama Kalau kalian pengen nanganin kayak gitu Kalian tinggal Buka lagi Crop and egg picture Ya Kemudian masukin foto Squad yang tadi Gue contohin ya Nah Kita masukin foto yang squad tadi Disini Kita langsung aja Disini ya guys ya Disini kita langsung potong Di bagian Ronaldinho Karena tadi Ronaldinho kan ketiban Kita potong Gak usah terlalu deket Ya nanti kita tinggal hapus Ya Nah, segini lah ya Kita klik potong Ya Kemudian Ini kan Ronaldinho masih ada biru-birunya Sampingnya di fotonya Ronaldinho masih ada biru-birunya Biar kita hilangin pas kotak Ronaldinho Kalian klik eraser atau hapus Klik di bagian foto Ronaldinho nya Kemudian eraser atau hapus Nah, disini kalian langsung aja pilih auto Nah, kalian ke Yang ini Ke background birunya Kalian klik Nah, otomatis hilang Sisa kotak Ronaldinho doang Kalian hapus sampingnya Biasanya sampingnya ada hitam-hitam Di hapus nih manual Oke Besok kalian tinggal klik checklist Nah, udah kayak gini Nah, ini Ronaldinho yang gak ada background birunya Yang ini yang tadi ada backgroundnya Kita hapus X Terus Oke X terus Oke Nah, ini ukurannya kita pasin sama kartunya Ronaldinho guys Sama yang sampingnya kita pasin Segini lah ya Nah, ini udah pas Segini Kita tiba nemarnya Set Oke Segini lah ya Ha Segini lah ya Udah pas ya Nah, sekarang kita cari mukanya Ronaldinho Jadi kayak gitu guys ya Kalau misalnya ada foto pemain yang ketiban Kalian masukin foto background yang squadnya Crop cuma di pemain yang ketiban tadi Kayak Ronaldinho Eh, kayak Ronaldinho Ini LB-nya juga ketiban Nanti gampang lah Kalian udah ngertikan caranya Nah, nanti tinggal Pilih yang ketiban Potong mukanya yang ketiban doang Nanti masih ada background biru Kalian tinggal eraser Terus tiban Nah, gampang lah ya Yang kita contohin dulu yang Ronaldinho Ini Ronaldinho Iconic kita cari ya Ronaldinho Iconic Kita langsung ke F-Hoop lagi Oke guys ya Ini gue udah pencarian Ronaldinho Ini kita yang Iconic Yang udah paling atas Kalian klik foto gambar Ronaldinho-nya Kayak tadi Kalian klik edit Yang checklist-checklist ini Kalian hilangin checklistnya Kemudian logo ukuran dikecilin Biar hilang Ya Paling full kekiriin Itu hilang logonya Kemudian bagian latar Hilangin checklistnya juga Kemudian kembali ke pemain Nah, ukuran pemainnya Kita kecilin Nah, segini Biar gak kenain bintang Udah kayak gini Ya Hilang logo Hilang nama Hilang rating Kalian klik kembali Menyimpan Klik Nah, udah ada bacaan save Berarti udah kesimpan di galeri Kita lagi kayak tadi ya guys ya Langsung ke bagian foto room Aplikasi foto room Oke, ini bekas nymar tadi Kita klik kembali Kita klik kembali lagi Klik lagi Nah, ini klik lagi Plus start from photo Nah, ini udah gue masukin Bekas yang EFU tadi Yang udah hilang logonya Dan lain-lain Nah, ya Kita tinggal klik Transparan Kayak tadi nemar Nah, di scan Biar belakangnya transparan Oke, udah transparan gini Kayak tadi Klik yang logo samping mata Tuh ya guys ya Oke, abis itu Kalian maybe later Kemudian kalian klik Save to gallery Oke, udah checklist gitu Berarti sudah di galeri kalian Nama di foldernya Biasanya foto room Langsung ke thumbnail maker lagi Kayak tadi Oke, sama aja kayak nemar Kayak tadi guys ya Kalian pilih crop and egg picture Ya Kemudian pilih gallery Ambil yang Ronaldinho Yang udah transparan tadi Backgroundnya Oke, ini kan ada logo foto roomnya Ya, gak usah kita bawa Ronaldinho aja Kita klik potong Nah, kayak tadi nemar Kita pasin si Ronaldinho nya Disini guys ya Pasin Ronaldinho nya Mukanya udah segede gini Kegedean Kecilin lagi Kecilin lagi Nah, segede gini Pas Kita pasin di kartunya Set Nah, udah kayak gini Sudah pas lah ya guys ya Nah Nah Atau misalnya terlalu gede Kita kecilin lagi Tiban foto aslinya Eh, foto yang ada di Di kartunya Tiban Pokoknya pasin guys ya Set Nah Eh, eh Kegeser guys Kegeser ya Kalau geser gampang Tinggal kalian geser lagi Nemarnya segini Ronaldinho nya segini Oke Nah, Ronaldinho sama nemar Udah Ya Kayak gitu guys ya Sekarang kita bagian Mbappé Sama aja kayak tadi Ya Ke bagian Mbappé atau Messi Kita ke Mbappé dulu lah ya Kita balik lagi ke EF Hub nya Oke guys ya Kita udah di Mbappé Ini guys ya Mbappé yang ini Tadi kan yang di squad nya Klik lagi Mbappé nya Klik edit Hilangin semua checklist Kemudian logo ukurannya Kita habisin Biar hilang logonya Hilangin checklist Di gambar latar belakang Oke Habis itu kita ke pemain Ukurannya Mbappé Kita kecilin Biar gak kena bintangnya Habis itu kita klik kembali Habis itu klik menyimpan Oke Sudah tersimpan di galeri Sekarang kita ke bagian foto room Oke Oke Ini tadi bekas Ronaldinho Ya kan Kita back Kita back Plus Start from Foto Kita klik Oke Ini Mbappé nya udah masuk Ya Udah di scan Lagi di scan Oke Habis itu kita ke bagian Transparan Bikin Mbappé nya transparan Habis itu kita save lagi Ke galeri Pilih yang samping mata Maybe later Save to galeri Oke Udah checklist Berarti udah masuk di galeri Folder Foto room Kita langsung masukin Mbappé Ke thumbnail make Oke Kita bakal masukin Mbappé nya nih guys Kita crop and act picture Galeri Oke Ini udah ada Mbappé nya Ya Pokoknya kita butuh Mbappé nya Logo Foto room nya Gak usah dibawa Palanya udah pasin Nama kartunya guys Palanya segede mana ya Segede gini lah ya Udah pas belum nih Ini kayak kegedean guys Segede gini palanya Geser Mbappé nya Oke Ya Sudah Mbappé nya ya Tapi itu kan CMF nya ketiban Kayak yang tadi Kalian lakuin kayak tadi aja Kayak yang Ronaldinho ketiban Kalian foto di bagian Yang CMF nya ketiban tuh ya Oke Nah Mbappé udah Ronaldinho udah Neymar udah Sekarang kita isi Si siapa ya guys ya Messi kali guys ya Messi Kita coba isi Messi ya guys Oke Messi nya itu adalah Iconic Messi iconic kita klik disini Kita edit Kemudian Checklist nya kita hilangin Semuanya Logo ukuran kita kecilin Latarnya kita hilangin Checklist gambar layar di depan Pokoknya yang ada checklist Di hilangin dah Ke bagian pemain Kemudian Messi nya ukurannya kita kecilin Nah segini lah ya Biar gak kena bintang-bintang itu Klik back Kemudian kita klik Menyimpan Oke Abis dari EF Seperti yang gue bilang tadi Langsung ke Foto Maker Eh Foto Maker Ke Apa tadi namanya Aplikasi apa Itu pokoknya guys ya Kita langsung aja Oke ini Foto Room Aplikasi Foto Room Guys ya Kita back Kita back Kita back Oke Messi nya lagi Di scan guys Nah ini Messi lagi di scan Abis itu kita langsung Pilih Messi nya Biar jadi transparan Di scan lagi Sama Foto Room nya Abis itu klik yang Logo Menyimpan tadi Klik save to gallery Oke Messi nya udah ada di gallery Udah di ada di folder Foto Room Langsung kita ke thumbnail maker Oke ini udah di thumbnail maker Guys kita ke gallery Oke pilih Messi yang tadi guys ya Nah kita butuh Messi nya Logo Foto Room nya Gak usah dibawa Klik potong Nah kita pasin ke Messi Nah ini Messi nya segede apa Palanya guys ya Segede gini lah ya Kecilin lagi ya Segini Segini Oh iya segini Sudah masuk Messi Udah Ronaldinho Neymar Mbape Tinggal kalian terusin aja Buat yang lainnya Nah ini untuk pemain-pemain Yang fotonya ketiban Kalian lakuin Kayak yang tadi Ronaldinho ya guys ya Kalian input Background Gue kasih contoh aja dulu ya guys ya Yang fotonya ketiban nih LB nya ya Gue kasih contoh LB nya nih Nah ini kita potong Di bagian LB nya guys ya Yang ketiban Nama si kakinya Neymar Kepotong kan Pilih segini lah ya guys ya Klik potong Nah klik hapus Eraser Klik auto Nah jadi sisa kotak dia doang Pinggirnya kita hapus Biasanya pinggirnya manual Kemudian klik checklist Nah untuk foto yang ini Kita hapus ya guys ya Yang masih ada background birunya Nah ini yang LB ini Kita ukurannya pasin sama Kayak yang Yang belakangnya tuh Nah segini lah ya Nah Gini Nah pas nih guys ya Nah jadi CB nya yang ketiban Juga gituin CB yang satu lagi Ketiban sama Messi Juga gituin ya Nanti tinggal orang-orangnya Kalian susun Nah kayak gitulah Cara mengeditnya Oke gampang kan Jadi kalau langsung dari HP Ya tinggal rebahan aja Gokil ya Jadi gampang ya Gitu aja guys ya Ya mungkin itu aja Untuk video kalian teman-teman Thanks for watching And see you next time Ya lanjutin sendiri lagi Pake squad kalian Ya Thanks for watching And see you next time Bye bye